Intro Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TP-PKK Kepulauan Seribu mengelar safari Ramadan di Aula Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Tara Kamis 23 Mei 2019 Ketua TP-PKK Kepulauan Seribu Yeti Hernawati mengatakan safari Ramadan ini dilakukan dengan memberikan santunan dan paket sembako kepada anak yatim dan kaum duafa di Kepulauan Seribu Sementara itu Wakil Ketua II TP-PKK DKI Jakarta, Rusmiati Saifullah mengatakan pihaknya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh TP-PKK Kepulauan Seribu PKK Provinsi sangat mengapresiasi serta terima kasih yang setinggi-tingginya pada Ketua TP-PKK Kepulauan Seribu serta Ketua Panitia Pelaksana yang telah menggalang yang diberikan santunan itu sebanyak 250 orang kita sangat terima kasih karena ini memang merupayakan upaya 3 tahun ya dimana PKK selalu bisa memberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan harapan bisa membantu untuk kebutuhan lebaran Terima kasih telah menonton